Maraknya aksi perampokan yang menimpa nasabah bank terutama pemilik SPBU membuat jajaran Polresta Kota Depok meningkatkan kewaspadaan. Kapolresta Depok Kombes Ahmad Kartiko memanggil sekitar 100 pengusaha untuk melakukan koordinasi guna mengantisipasi aksi kejahatan. Pertemuan dihadiri oleh sejumlah pimpinan bank, pengelola pegadaian, pemilik SPBU, minimarket, dan pemilik toko emas. Kapolrest meminta para pengusaha untuk melakukan antisipasi serta selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Menurut Kapolrest, tren kejahatan belakangan ini meningkat di sejumlah wilayah. Di Depok sendiri, peristiwa kriminal merata di berbagai wilayah seperti di Pancoran Mas, Sukma Jaya, Cimanggis, Limu Sawangan, serta Bojong Gede. Kapolrest mengimbau masyarakat untuk selalu waspada baik di malam hari maupun siang hari. Dari Depok, Angga Pahlevi, PostkotaTV melaporkan.